Kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah Dia adalah pemegang kendali Dia adalah Allah yang maha tahu Hari ini kabar gembira buat kita semua Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi tiba-tiba Jangan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi tiba-tiba Kenapa? Karena Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan Karena Tuhan adalah Allah yang tahu segala sesuatu di dalam hidupmu Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah pemegang kendali masa depanmu Selamat pagi sahabat yang baik Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion Saya berdoa sungguh Kita semua sehat, kuat, tetap semangat di saat pandemi seperti ini Kenapa? Karena hari baru pasti ada berkat baru Masa depan orang percaya ada di tangan Tuhan Itulah tema kita hari ini Firman Tuhan diambil dari pengkotbah 9 Ayat yang ke-12 Demikian firman Tuhan Karena manusia tidak mengetahui waktunya Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat Begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba Sahabat yang baik Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok Tidak ada seorang manusia pun yang akan tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang Kalau hari ini kita mendengar bahwa Apa yang terjadi dengan manusia Yang selalu mereka-reka Yang selalu tebak-tebak Selalu memperkirakan apa yang akan terjadi esok Bahkan lebih berani dari itu adalah Manusia begitu berani meramal apa yang akan terjadi esok Bahkan masa-masa yang akan datang Sahabat yang baik Apakah yang diramalkan itu pasti terjadi? Apakah yang diprediksi itu pasti terjadi? Apakah yang direka-reka itu juga pasti terjadi? Sahabat yang baik Benarlah apa yang dikatakan di dalam Amsal 27 ayat yang pertama Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok Tidak ada Artinya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok Kalau boleh saya katakan hari ini adalah Jangankan besok Satu menit ke depan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi Kenapa? Kalau dikatakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Bisa berubah dalam sekejaman Bisa berubah dengan tiba-tiba Bisa berubah tanpa harus minta izin kepada manusia Oleh karena itu sahabat yang baik Dikatakan dalam firman Tuhan Atau tema kita hari ini Masa depan orang percaya Sungguh benar ada hanya di dalam Tuhan Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Baik bencana Baik kecelakaan Baik penyakit Atau apapun juga Termasuk perang Termasuk krisis ekonomi Termasuk segala hal yang tidak boleh difikirkan manusia Bisa terjadi dengan tiba-tiba Kehidupan yang tadinya tenang Kehidupan yang tadinya begitu enak Damai, sejahtera Tiba-tiba porak-poranda dalam sekejap Semua bisa terjadi Tidak pernah pandang bulu Apakah itu pejabat Atau bukan Masyarakat yang sederhana Atau masyarakat kelas atas Apapun status anda di dalam kehidupan ini Apapun juga jenis kelamin anda Usia Semua Bisa mengalami hal yang tidak terduga Saat ini dan juga masa yang akan datang Tidak ada yang bisa memprediksi Manusia sekali lagi saya katakan Hanya mampu menduga dulu Sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa Apa yang diramakan oleh orang-orang itu Yang dikatakan orang-orang yang hebat Orang-orang pintar Sepertinya sudah terjadi Sahabat yang baik Dengarkan firman Tuhan hari ini Tidak ada seorang pun yang tahu Akan hari ini Kalau kita mengingat Akan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita Tuhanmu tahu Kapan engkau duduk Kapan engkau berdiri katanya Kapan engkau tidur Kapan engkau berjalan Bahkan Tuhan katakan Pikiranmu pun Tuhan tahu Sebelum engkau memperkatakan sesuatu Tuhan tahu Sahabat yang baik Kalau begitu sempurna Tuhan tahu tentang dirimu Maka benar-benar kalau kita katakan bahwa Kita harus berserah penuh Kita sungguh-sungguh berserah kepada pribadi yang tahu Dan memegang kendali kehidupan Sahabat yang baik Kalau kita boleh ingat Tentang Yesaya 2 ayat 22 Dia katakan begini Jangan pernah berharap kepada manusia Kenapa? Karena manusia katanya hanya seperti Hembusan nafas Sebentar ada kemudian hilang Kalau begitu terbatasnya manusia Untuk apa kita berharap Dan percaya kepada manusia Sahabat yang baik Sekali lagi mungkin firman Tuhan ini Begitu keras menegur Anda Jangan pernah berharap kepada manusia Kalaupun saat ini Mungkin diantara kita Ada yang merasa bahwa Kita punya segala-galanya Kita punya uang Kita punya karir yang bagus Kita punya status di masyarakat Yang luar biasa terpandang Kita ada di zona nyaman saat ini Sehingga kita mengatakan bahwa Masa depan kita baik-baik saja Masa depan kita tidak ada masalah Dengarkan saya pada hari ini Tuhan bisa buat segala sesuatu yang nyaman itu Berubah dalam sekejap Bila itu berkenan menurut Tuhan Dan baik buat manusia Maka segala sesuatu Bisa Tuhan berubah dalam sekejap Sahabat yang baik Kalau segala sesuatu tergantung Kepada Tuhan Kepada Tuhan Kalau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita Tergantung 100% Sempurna Total Ada di tangan Tuhan Bukankah lebih baik Kita bertemu dengan Dia Kita bertanya dengan Dia Di dalam doa dan pengenalan firman Tuhan Sehingga kita tahu Apa rencana Dia Untuk Adalah hal yang sangat benar Kalau kita menggantungkan masa depan kita Kepada Tuhan Yang mengetahui segala sesuatu Sebelum kita memikirkan Sahabat yang baik Kalau kita tahu Siapa Tuhan yang kita sembah Dia adalah pemegang kendali Dia adalah Allah yang mahatal Hari ini kabar gembira buat kita semua Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi tiba-tiba Jangan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi tiba-tiba Kenapa? Karena Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan Karena Tuhan adalah Allah yang tahu segala sesuatu Di dalam hidup Karena Tuhan yang kita sembah Adalah Allah pemegang kendali masa depan Sahabat yang baik Sekali lagi Jangan pernah takut Segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Kalau kita percaya kepada Dia Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita Maka sesungguhnya Benar hari ini kita mengatakan Masa depan orang percaya Sungguh benar Ada di tangan Tuhan Yesus Kristus Mari dekat dengan Dia Mari percayakan hidupmu kepada Dia Dan jangan pernah khawatir lagi Sekalipun segala sesuatu depan mata kita terjadi Secara tiba-tiba Mari berserah penuh kepada Dia Kenapa? Karena Tuhanlah yang memegang kendali kehidupanmu Di masa yang akan datang Tetap semangat sahabat yang baik Tuhan Yesus mengasihi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!